Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tren tutorial channel jadilah bagian dari kami dengan like komen dan subscribe untuk tutorial kita pada kali ini seputar aplikasi game bola online yang bernama e-football tutorialnya tentang bagaimana cara menambahkan tim dasar ya karena setelah dilakukan update kemarin fitur tersebut telah berubah ya Nah bagaimana misalkan seperti ini didaktik permainan ya pilih lagi tim dasar mungkin kawan-kawan ada yang bingung ya karena settingannya biasanya di luar ya di luar sini settingannya karena sudah update langsung saja kita klik didaktik permainan untuk menambahkan tim dasar ya pilih lagi tim dasar klik saja oke kemudian kawan-kawan jangan bingung klik di pojok kanan atas ya di klub ya di klub kita di logo klub ya di fitur yang kedua nah kemudian muncul tampilan seperti ini perhatikan kawan-kawan di sini ada tulisan yang bernama pengaturan tim dasar jadi kita klik saja pengaturan tim dasar ya selanjutnya klik di yang paling atas tim dasar baru kita pilih seperti awal-awal ya ini silahkan kita pilih sesuai dengan keinginan kita masing-masing kalau sudah kembali dan selesai begitulah cara pengaturan ataupun setting tim dasar setelah update terbaru sampai jumpa di video kami yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati